Balik lagi sama gue, Abrar, di channel Febino Abrar. Nah, sebelum kita ke videonya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini biar algoritma YouTube gue berkembang. Dan, untuk tema kali ini adalah gue akan memberitahu kalian beberapa karakter yang kalian terima kasih. Di Genshin Impact, kalau kalian mau menyelesaikan Spiral Abyss 2.8 ini, karakternya itu ada apa saja, ayo kita tadi tahu. Nah, kenapa Bennett, karena Bennett itu bisa ngeheal tim kita, dan bisa sekaligus buff tim kita. Dan itu adalah satu-satunya karakter yang bisa heal dan Bawu untuk sekarang ini, untuk DPS. Tapi, kenapa ada Xiangning? Kenapa? Karena Xiangning itu merupakan sub-DPS terbaik di Genshin. Dan, artefaknya juga gila-gila terlalu perlu CR yang tertinggi atau CDM yang cukup banyak. Karena si Xiangning ini mainnya itu bukan main CR atau CDM, tapi main elemental burst atau nggak burst-nya. Dan, yang ketiga adalah V-seal. Mengapa V-seal? Karena V-seal itu kalau misalkan C-6, itu skill burst-nya atau nggak skill elemental burst-nya itu seperti machine gun. Dan juga, itu salah satu sub-DPS terbaik setelah Xiangning dan Bennett. Dan yang keempat, ada Beidou. Nah, mengapa? Karena Beidou itu bisa menghasilkan shield atau kelihatan untuk menenungi kita dari serangan musuh. Dan juga, skill, skill, si Beidou itu bisa menghasilkan semua. Dan yang kelima itu ada Sing-Q. Kenapa Sing-Q? Karena Sing-Q itu adalah Karter S.S. Amin, bergerak, 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 bergerak. Dan, untuk channelnya itu, Sing-Q mengeluarkan 6 pedang yang dikeluarkan oleh Sing-Q untuk mendimaj atau nggak. Dan, kedua, terakhir adalah Sukros. Sukros dan Ros. Mengapa Sukros? Karena Sukros itu adalah karakter paling F2P untuk awal-awal sampai... Sampai late game, bisa kalau kalian nggak punya, yang namanya itu, Kazuha, Tonga Fenty. Dan juga, ini murah sekali build-nya. Cuma pakai Elemental Mastery, banyak-banyakin saja Elemental Mastery, bukunya Elemental Mastery, Artifact-nya juga Elemental Mastery, dan yang lain-lainnya. Cuma, orang bodoh yang build karakter dikwas ini pakai CR atau CDM. Nah, sekarang kita mau dibahas tentang Rosadia. Menurut gue, Rosadia itu adalah sub-GPS juga terbaik sih di kelas Xiangning lah. Menurut gue, karena talent pasifnya yang kedua atau nggak ketiga, gue lupa. Itu bisa menambahkan crit rate tim kita. Dan, ini bagus sekali untuk main Ayaka Freeze. Terus, Ayaka Mel, Ayak, pokoknya yang kelayu-kelayu lah. Yang karakter kayak Shen Hei, terus... Chongyun, terus... Ayaka, Rosadia sendiri. Dan, begitu saja untuk video kali ini. Semoga video ini membantu kalian untuk memulai lembakan internet Rezim Impact. Dan, sambil lupa lagi di video selanjutnya. Dan, bye-bye. Dan, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang belum tahu channel ini. Dan, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan, bye-bye.